Assalamualaikum guys Kali ini di depan saya ada Mas Nanangholik Hei, tinggal lah Ulang-ulang Lima gitu Di hitung Kwasi korbu Lima Empat Tilo Dua Hiji Oke guys, di depan saya sudah ada Bang Holik nih Apa kabar Bang Holik? Alhamdulillah Saya pisan Ini rada di cuyukin saya etik Nah, ini saya enggak simetris Luasnya cuyuknya Me juga podcast Alhamdulillah, Kak Diadoy Kamari gak baturan Itu tuh Balat kan? Balat, pek teh, ayah didi Wah, anu ngomen kamari lo bas ya Artis Di Opai Tapi ayun aja di ojol Ojol Sarwa aja di ojol ya Akhirnya semantan di ojol Masih, masih Masih, masih Perjalanan hidup Perjalanan hidup lah ya Di ojol kita banyak sodara Sip Sekarang Kang Holik Kesibukannya apa nih Kang Holik? Kenalan-kenalannya ameh-meh Jelas Biar pada tau nih Ngarante Nganan Holik Dari panggilan Kholik Menang Namang Kholai Buker Bahala Jaman-bahalama Di Jawa Kan lahiran Jawa Saya mah lahiran dari Jawa Dari Magelang Jadi kalau di Jawa itu Nama kecil Ada Nama besar Ada Nama kecil Kalau di Jawa Bobor itu kalau resmi aja kalau ganti nama resmi ya panggil aja kholik kholik ya ganti dulu nanang kholik sekarang insya Allah ganti Muhammad Abdul Kholik Muhammad Abdul Kholik kalau di FB itu tulisannya yang cacik men-searching THC men-searching oke nah kalau di YouTube di dulu di di kan mainnya musik dulu namanya Holy Dirza itu Aki nama kakek nama kakek gimana gimana mau ada yang pengen tahu nama eh nama apa namanya ya kan dulu nggak musik sekarang udah pensiun kan ya ya apa enggak jadi fashionnya sudah beda resmi kalau kalau dulu total ya musik total sekarang udah beralih sekarang beralih jadinya atau Melayu total Hai jadi dulu itu ketika masih di ibu kota kerja di salah satu perusahaan perusahaan produksi-produksi otomotif dari sebutin ya pokoknya yang terbesar deh terbesar di Indonesia mobil bikin mobil nah sambilannya musik itu ngamen sama temen-temen band di cafe ganti-ganti beberapa cafe ya dapet pengalaman disitu sempet juga bikin recording kode rekaman juga rekaman juga cuma temen-temen bahkan sempet dipakai sama diajak rekam rekam juga di Jogja sama salah satu produser yang ada di Jogja itu band terkenal juga di Jogja tim produser di Fajan band hai Fajan band itu keren-keren di salah satu studio bahkan studio tuh itu keren itu anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak santri sebenarnya itu keren seorang ulama aja dengan ya Oh punya studio studio makan saya selalu kreatif main musiknya bagus bahkan bikin album juga dulu begin album sama si siapa namanya penyanyi jazz yang terkenal tuh judulnya Tuhan ampuni aku Oh jadi musik-musiknya itu mengandung dakwah juga ada religi gitu ada yang pop juga kadang keren enggak nyangka dulu nggak nyangka tapi dibikin lah kita produksi di sana di YouTube-nya dia ditutupnya dia di klipnya itu jadi jadi beberapa klip saya itu ada yang di channel saya sendiri yang di HDPI itu hal itu hijab produksi ada juga yang di orang lain termasuk nih di saat di sadegak kalau sadegak kita buat lucu-lucuannya kita 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 bikin video-video yang lebih lucu saya lebih suka tuh jadi bikin lah apa bikin sesuatu yang humor gitu ada juga di yang di salah satu teman-teman saya di vertical studio juga bikin video-video lucu juga kita saling bantukan untuk oleh Nah kalau dulu gitu profsi SP itu pindah ke Tasik mencoba untuk dagang pas ada pendaftaran Gojek kita daftar gitu kan jadi Gojek pertama Tasik Alhamdulillah gitu ya awal mulanya itu justru di di kota besar ya di Jakarta di Bekasi Jakarta dengan ketanggaran jadi pindah-pindah nah disini pindah ke sini sambil Gojek sebenarnya kita disuruh ngajar bisa satu sekolahan jadi guru honorer jadi sekarang masih guru honorer itu masih Alhamdulillah dimana di salah satu sekolahan dia ada di Ciamis Barangkali mau dipromosikan nggak ya di pondok pesantren Alhikmah MTS Alhikmah MTS Alhikmah Cikoneng saya ngajar musik juga seni budaya prakarya kalau sore ngajarin ngaji nggak nyambung kan sampai ngajarin ngaji juga seni juga olahraga juga kan olah-olahraga kalau cuma nemenin aja nemenin anak-anak mau futsal yuklah kalau ada warga sendiri cuma yaitu kalau di guru itu jadi guru Tuhan kata orang Jawa tuh diguguh dan ditiru di guguh itu dicontok di guguh itu diikutin nah itu jadi beda harus beda performance kita ketika kita main musik sama di sekolahan sangat bertolak belakang harus bisa ngasih contoh yang bagus kalau di musik kan dia tahu sendiri kalau udah musik rock itu kan itu kan ngajar ya di sekolah kok jadi ojol juga nih kenapa nih apa kurang apa gimana nih bukannya efek positifnya dengan adanya ojol kita jadi banyak saudara ya temen jadi akrab gara-gara ojol tuh aku bersyukur terima kasih gojek eh eh gojek grab lah kabe sebut kita kita gojek grab ah di semuanya di disitu kita ditemukan di pertemukan teman-teman baru jadi saudara sampai sekarang kan akrab kasik malaya oke tapi sekarang masih aktif ngojek nggak nggak kadang-kadang kadang-kadang juga kadang-kadang ditemen dipinjam sama teman saya boleh kan jadi bukan-bukan bukan untuk apa ngelalu enggak ada ada satu teman saya yang kasihan udah udah sepuh dulu dia pernah di PM tapi sebenarnya kesalahannya enggak enggak begitu fatal zaman awal-awal dulu kasihan anaknya udah kuliah sebenarnya kan susah untuk bekerjaan lain bilang udah pakai aja pakai punya saya dia udah nggak punya akun sendiri gitu ya tapi alhamdulillah amanah bisa bisa menjaga orangnya jujur yaitu saling bantu kalau ketika siapa yang ngojek ojek aja kita jadi sekarang mah lebih banyak waktunya di sekolahan sekolahan nah ini juga sebenarnya jadi jadi apa nih buat-buat Hai sebetulnya saya pindahnya dari eh dulu jaman dulu di ibu kota lalu main musik sekarang pindah bener total total ibaratnya 80% nya tuh untuk untuk masyarakat untuk umat untuk Tuhan untuk Allah 20% nya tuh musik jadi sedikit wuhh ya kalau dulu jaman dulu banget mungkin 80 lebih lalu pesan tuh musik yang 20% juga yang lain sekarang dibalik sekarang dibalik nah ini gitu di sekarang lebih banyak itu ya mengajar masih honorer ya Wah kalau gurus usia saya sekarang masih tetap kuril susah untuk jadi seorang ASN kayaknya udah berapa lama honor saya mulai ngajar jadi 2015 udah enam tahun ya 2015 tapi kan honorer itu kecil kan gajinya ya gini kalau bahkan enggak digaji ya jadi gini kalau ngajarin ngaji mawal Allah Allah inya nggak boleh mengut kemajarin ngaji itu benar biar Allah tak untuk seorang jadi guru honor mah gajinya enggak usah disebutin gini aja deh zaman dulu kita tupo zaman dulu kita tupo sehari baik-baik dari bonus maupun dari dapat hasil seharian jaman Gojek kita dulu sehari di gojek sebulan saya dapet honor tahu enggak perbandingannya nah itu sehari sehari pendapatan kita gojek itu sebelum sebulan pendapatan honor saya di itu kan boleh dibilang kecil tuh tapi kok fokus di situ aja nih sekarang kan udah jarang gojek juga kenapa tuh nah ini ini yang yang jarang-jarang mungkin teman-teman atau saudara-saudara kita ketahui ketika kita berada di jalan Allah kita ikhlas untuk Allah memberi ilmu untuk masyarakat memberi ke memberikan apa namanya manfaat untuk masyarakat berbenar ilahi ta'ala ya tidak memikir Oh gaji saya sedikit enggak disitulah keberkahan itu muncul karena rezeki itu bukan dari siapa yang memberi manusia ya dan waktu masih bukan tapi benar-benar dari Allah contoh saya kerja cuma pakai sambil kadang-kadang main di kebun melak-melak naon itu kan kita syariat kerja itu rezeki mah bukan dari situ bisa dari kanan kiri ujung-ujung ada contoh saya enggak punya beras ibaratnya untuk keluarga atau apa atau enggak punya uang tinggal bilang aja ke Allah ya Allah ya Allah saya enggak punya uang enggak punya beras enggak lama enggak hitungan jam satu jam dua jam langsung ada entah dari mana subhanallah itu rezeki yang enggak disangka-sangka itu itu ya untuk kebutuhan kita hidup baik diri kita sendiri maupun pribadi termasuk juga ini foto ya kan ini ada aja rezekinya jadi kalau orang bilang kok boros gini-gini gaji segitu kok bisa gitu ya udah samain aja yang gaji 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 gede gitu jadi rezeki itu bukan tentang banyaknya pendapatan kita ya tapi tentang seberapa berkah rekahnya bener iya buktinya kan banyak tuh yang di atas tuh gajinya udah gede tetap aja kan dulu saya gede banget serius dulu ada di Bekasi waktu dulu kan di satu perusahaan gede banget gaji alhamdulillah lah daripada waktu paling gede tuh gaji disitu tapi tetap aja kan kekurangan masih ada utang kalau di implementasikan sekarang Wah kalau saya punya gaji segitu mungkin cukup bisa beli apa-apa setiap hari beli motor atau beli penghalin nggak gitu juga gitu Iya tapi ya cek papatah sunamah eh pernah dengar duka pepatah duka bukan mualaya bujangan nubeng har yang penting intinya gini kita tetap mensyukuri setiap rezeki yang kita dapat kalau kita bersyukur Allah tuh nambahin itu karena rejeki itu bukan hanya materi ya betul ini kita bisa ngumpul di sini juga persaudaraan dari kesehatan nambah rezeki gede jadi tetap semangat apapun pekerjaannya tetep nikmati contoh kamu bekerja kita bekerja di gojek nih Oh orderan sedikit belum pasti rezeki kamu tuh di gojek nah ini bisa 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 jadi tempat lain ini kan pandemi ya banyak yang di PHK kerja itu banyak itu yang putus asa tuh gimana tuh ngasih semangatnya teman saya itu korban PHK sekarang malah jadi kayak yang males gitu kayak yang marah gitu sama keadaan ya sebenarnya kebalik ini kalau kita yakin bahwa segala sesuatu itu sudah Allah puliskan dan kita yakin bahwa pergerakan hidup kita itu sudah Allah yang ngatur udah tenang-tenang aja contoh gini sirem wae sirem yang didalam di dalam tanah itu sama Allah dikasih rezeki bener nggak kasih makan cacat cacat bisa hiber cacat untuk bisa hiber daharan anak-anak nyamuk Renggit bisa kabur kabur-kaburnya tapi kan tewa kuri tak ada adilnya Allah apalagi manusia yang manusia makhluk paling sempurna yakin aja apapun pekerjaannya Allah pasti kasih rezeki satu asal kita berusaha dan kita bersyukur kalau kita kufur contoh gini kamu ngasih duit ke aku Nina Alik aku kasih duit lima ribu lima puluh ribu aku bilang gini hah lima puluh ribu mah hijang nawan yang ngasih pasti nggak nggak suka kan nah itu sama juga Allah kalau kita eh atur nuhun pisan mugu-muguya sekagentosan kalau di kata dikasih kan yang ngasihkan seneng didoain besok ngasih lagi pasti nih 100.000 itu bersyukur itu penting itu ya itu bijak sekali gini gimana kalau kalau aku tuh sebenarnya punya 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 salah satu tokoh favorit baru nih sekarang tokoh favorit jadi gini kalau tokoh idola mah tetap Rasulullah ya Rasulullah Muhammad sulluh enggak ada gak ada duanya cuma kan ada tokoh favorit kita ya kalau anak-anak buddha sekarang kan mungkin anak-anak yang khipop itu favoritnya kita kan juga punya ada nih tokoh favorit baru yang menginspirasi menginspirasi bukan dari orang-orang musik enggak dulu saya suka sama grupnya Metallica suka dreamtifter loh saya suka banget sekarang beda lagi sekarang kita tokoh favorit baru siapa tuh Kang Deddy Mulyadi wih KDM hahaha saya juga suka tuh Assalamualaikum Sampurasun Kang Deddy Bilih nih ngali podcast iya itu bener itu menginspirasi menginspirasi saya banget bukan dari jadi gimana ya beliau akhirnya sekarang tokoh di DPR ya kalau dulu ke Bupati Bupati Purwakarta ya Bupati Purwakarta ya tokoh di DPR tapi ada satu sisi yang saya lihat bahwa beliau itu Hai bukan hanya teori gitu loh bukan hanya teori enggak perlu banyak enggak perlu banyak kata enggak langsung praktek lapangan itu yang saya suka itu contoh gini dia sangat mencintai alam paling nggak suka kalau orang apa namanya orang membuang sampah atau menebak pohon sembarangan itu bener kita harus bener-bener menjaga alam dia sangat mengasihi orang-orang yang apa namanya kurang mampu aki-aki ini ini dan dia sangat berbakti pada orang tua itu yang kadang-kadang saya melihat melihat videonya itu di video YouTube itu sekarang sering apa terharu banyak banget yang buat bisa buat contoh buat kita nah itu itu sebenarnya yang sebenarnya tokoh seperti itulah yang kalau di islam kalau di agama Islam itu disebut rahmatalilalamin rahmat bagi seluruh seluruh alam nggak perlu banyak nggak perlu banyak dalil teori macem-macem tapi langsung kerja nyata kalau saya menyebutnya itu rahmatalilal rahmat untuk alam sekitarnya baik untuk bumi untuk masyarakat juga mudah-mudahan istiqomah Kang Deddy tetap dalam keberkahannya sama Allah bisa kok kan ada YouTube-nya kan ya ada Iya saya juga kadang suka lihat yang paling suka nih yang mana nih yang paling mau reaction aja kita lihat videonya ya dah dulu ah ini nih pas nih ini ini anak kecil anak kecil di prank dia lucu banget ini ini yang tukang surabi yang tukang surabi yang datang surabi ini 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 sebenarnya bukan adik kandung ini cuma apa namanya keponakan ya apa si si siapa namanya tuh siapa juga si 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 copy namanya tuh si pump C1 si Council cent ini di ini dia lucu banget nggak di prank dia kan anak kecil tidak ada galak punya si besoklassen kapi yangnya diterajur dia itu gagang surabi masih kecil tapi udah gitu ya lalu setorannya dia itu udah duitnya di storin semua sama yang bikinnya itu bibiknya yang dan di rumah si anak ini ternyata abis kerja di jadang serabi dia masih memberi membersihkan kandang hayam kandang hayam udah punya kakeknya nah terakhir-terakhirnya akhirnya ini Kang Deddy membuat ini anak sebernya sekolah di SLB oh SLB ya kasihan dia nggak bisa hitung tapi sekarang dibangunin kandang hayamnya di beli punya dibuat sawah dibuat pertanakan ayam dan dia jadi bosnya hehehe punya orang lain Oh awalnya kerja-kerja di orang gitu ya tekun aja ada lagi ini yang sama yang bagusnya ini bentar-bentar ada yang sama kakek-kakek ini ini diprank juga ini orang mana masalah lewat disini kita browsing dulu ya udah nggak mau dagang senang-senang Hai ngakak itu budaknya tukangnya ulang-ulang ini ya bah amur Oh iya mah Oh ini 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 dipeng suruh ngejelek-jelekin kehilangan ini lucu ini Hai hari jadi Kang Deddy itu kan kakek ini Bapak ini nggak tahu nggak tahu Kang Deddy tapi tahu bahwa kabupatennya dulu namanya Kang Deddy yang ngebangun jalan dulu Kang Deddy orangnya bager gitu nggak apa aja lah mana nggak tahu orangnya di depan dia sampai akhirnya dengan sama Kang Deddy dikasih uang dikasih uang terus tapi akhirnya gini sok diberi duit dikasih uang terus tapi beja ke butut bawa te goreng kita nggak goreng Oh nggak goreng atau butut Alimen nggak mau dia gombong mau di cokot duit diwit nasya jualan pek nah diambil aja mau diambil cuma-cuma di prank doang nah kita seginit kadede apa diberi duit lu badai saking cinta nanya sama Kang Deddy nya nggak mau nggak goreng padahal nggak tahu orangnya yang mana nih kita cepetin ya Haji Udin bro ngakuinnya Haji Udin jadi lucu nih maki kan wow gimana nih kita nggak goreng iya udah dikasih belum aku beli nyak nyiki lu makan mobil iya 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 lu gimana diajak anggu aku keringnya mana nangkutut mak cewek ayo duit di tariman diajakkan ke mobil mampu cokot duit maya Haji Diri mah goreng haji Diri mah goreng abah menyebutkan Haji Diri goreng naik tuh emang emang ngomong benang ke parah ruku ya parah ruku ini lagi putut penyakar rakyat ngomongnya nampasin kebunan lagi ya kan iya kan eh abah mau ngegorengkan Haji Diri cokot duit nah fake ngegorengkan Haji Diri saking kerasanya itu kerja dari Kang Diri ya sama rakyat lu di ambil lagi wanginya sama Kang Diri di prank ini dia iya mbong kita ngegorengnya 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 ada tambahan kalau ngegoreng di sini ini tidak dana elen hubungan aja apa 什么 ago hari ini pero aku ada sir Jalan-jalan, bener ditambah Andei Masya Allah kan jadi ngetes bener-bener real bahwa cintanya masyarakat, peruang karta dan sekitarnya tuh seorang Kang Deddy Mulyadi yang terngaku, nggak ngaku loh ini Kang Deddy itu nggak ngaku sampai akhirnya juga yang si Abang juga tak apalena Haji Udin Masya Allah, udah taunya Haji Udin, dia kan disuruh bilang ke lurahnya, udah bilang orang-orangnya dari Haji Udin nah ini salah satu ada dua yang saya favorit yang ini sama yang tadi itu anak kecil tapi kan banyak banget ada yang bersih-bersih pasar ada yang sampah yang diponjukan itu jadi langsung ke beberapa aparat yang bersangkutan jadi nggak banyak teori langsung kerja untuk rakyat ada juga yang ngaku pengemis pake apa nih mah tapi Kang Deddy tau itu tuh pura-pura ngemisnya itu yang bagus dan banyak banget jadi yang bikin-bikin saya salut kan nggak banyak tokoh seperti itulah Hai jadi nggak tidak melihat dia dari sosok tokoh calok mana partai A partai B udah nggak bikin lagi bukan tentang politik ya ini tentang kebaikan seorang Kang Deddy katanya Mas Holik juga ada lagu ya buat Kang Deddy ya oh iya kemarin tuh abis bikin cuma ya sederhana nggak nggak pakai recording yang bagus mudah-mudahan aja bisa untuk menuapkan apa namanya Hai apa namanya kesalutan saya kebanggaan kecintaan kecintaan klik ya untuk Kang Deddy pada bisa dinyanyikan disini habis sedikit aja ya enggak panjang poolnya nanti ada di Youtubenya Kang Oh ya di Youtube saya nanti fullnya ada disitu ada di deskripsi ya linknya ya ini tapi suara lagi serat nih nggak apa-apa ya ciptain sendiri ini ciptain sendiri ya dari 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 inspirasi dari Kang Deddy tapi suara lagi serat nih apa ya nggak apa-apa lah Ayo ayah jalan di bagi pisang nah ibat kurpasti mere senyuman bunggal poe geliling jalani Ne yang anjali anu kasusahan Ternah pahalan anjali tegadu Mantak ayenatu tulung ganu butu Ipikara sebudakletik jenu sepul Sili asa, sili asih, sili asu Kang Begibulyadi Bapai jalan kampung pota tiap hari Kemikiran awak lusir, lesu leti Tetap semangat, makai ikat kepala putih Kepala putih Kang Begibulyadi Tidaknya agi-agi jerni Tidak resep ke jalni anu mandi Kanggu kemajuan putra putri nagari Mantap tuh lagunya tuh Pokoknya berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara Untuk putra putri penerus bangsa dan negara Intinya seperti itu Lebih lengkapnya nanti di channel saya Ada pool lagunya ya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kang Deddy Kang Egan gak pengen ketemu sama Kang Deddy Justru saya lihat video-videonya Sangat menginspirasi Emang bener Suka lihat Saya juga belum pernah ketemu Ya mudah-mudahan suatu saat Tapi lihat di Youtubenya juga Kalau lagi ke lapangan ke rakyat itu Emang suka banyak yang minta foto Jadi enggak jaga jarak juga Enggak jaga jarak Enggak apa namanya Enggak banyak Ibaratnya kalau seorang pejabat kan Ada banyak pengawalan ya itu Membaur Membaur Bahkan kayak gini barusan ini Dinyamar Kan gak tahu sebenarnya Si Aki ini tahu Bahwa bupatinya dulu Namanya Kang Deddy Tapi gak tahu orangnya Tapi itu saking kerasanya Kerja Kang Deddy Hasilnya Walaupun si Aki ini gak tahu orangnya Tapi dia bisa segitu cintanya Ya Ada aja ini Seribu Seribu ya Di bangsa ini Seperti Kang Deddy Ya kan Insya Allah Waduh Semoga menginspirasi pejabat-pejabat lainnya ya Karena memang Yang kurang mampu Bener-bener langsung di action Dibantu Gini-gini Dari A sampai Sampai Z-nya gitu loh Seperti tadi anak kecil tadi Dari A sampai Z-nya dibuatin Jadi kalau menolong itu gak nanggung-nanggung ya Gak nanggung-nanggung ya Dan ibaratnya Saya yakin Prinsip-prinsip Prinsip-prinsip Ada pada Kang Deddy itu Karena rahmatah lil'alamin Allah itu memberi rezeki yang berlebih Pada beliau Dari mana aja kan begitu Intinya seperti Karena kalau udah memberi ke orang Allah itu pasti gak ganti yang lebih Gitu Gak akan putus-putusnya Untuk sodakoh Subhanallah Masya Allah Mudah-mudahan Juga kita bisa semua bisa mencontoh Apa namanya Mencontoh Apa yang sudah Kang Deddy Kerjakan yang baiknya Gitu kan kita coba seperti itu Bertetangga Bermasyarakat Kita bisa mencontoh Sisi positifnya Dan satu lagi Yang saya suka Dia itu kan Sangat Ini Dengan budaya ya Budaya Sunda Karena Seseorang Suatu bangsa itu Akan hilang Bangsaannya Ketika dia sudah Sudah hilang Budayanya sendiri Melupakan budaya sendiri Jadi diri bangsa itu udah gak ada Contoh Kita nih Orang Sunda Ikut-ikutan budaya Ulang-ulang negeri lah Ya kita gak disebutin Dan bebas ya Ulang-ulang negeri Dulu saya ikut budaya Sebagai seorang punya nyuruh Wow Pakaian-pakaian seperti itu Itu bukan Bukan citra budaya kita Sebenarnya Bagusnya kita Orang Sunda Ibaratnya itu Sebenarnya saya juga Lahiran bukan Sunda Jawa Saya dulu Saya dulu Di ketika waktu ini Pas Suka juga ikut Jatilan Kuda Lumping Kuda Lumping Saya suka banget Jadi bukan Bukan dari sisi Oh kalau orang kan Beberapa udah Wah itu mah Banyak pake yang Goi-goi Enggak Kita melihatnya bukan dari sisi Dari sisi Budayanya Serikas bangsa Serikas bangsa Itu seperti Kalau gak ada itu Gimana lagi Asalkan masih Tidak bertentangan dengan Norma-norma agama Itu gak apa-apa Kalau menurut saya ya Karena Itulah jati diri kita Dengan orang Sunda Akhirnya Obrolan serius Eh Mamat lega Kayak pun Kita bikin satu Ini aja Ngumpulnya Ini aja Apa namanya Pas Kalau kita Reaction Itu final Final besok Oh iya FF Thailand Sama Timnas Nah itu Jadi satu juga Dari ilmu nih Ilmu nih Di AWFF kemarin Saya kan lihat Sebelumnya awal Timnas kita tuh Direndahin Di AJ Ya gak diunggulkan Oh Salah satu Salah satu kokoh Atlet Negara tetangga Sampai Ah gak mungkin Indonesia itu bisa masuk Gini-gini Belum kelasnya Banyak yang seperti itu Kan Orang-orang lebih Saya juga Geri-geri juga Baca kan Nyatanya Negaranya Habis empat satu Gitu Yang satu lagi juga gitu Yang negara yang barusan terakhir ini Kemarin juga gitu Sampai pelatihnya ngecek gitu Habis juga Nah itu Pembelajarannya gini Yang harus kita ambil Jangan pernah menghina orang lain Karena bisa jadi Allah Membalikkan semuanya Dengan 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 hitungan waktu yang cepat Jangan meremehkan Jangan meremehkan Meremehkan orang lain Jangan suka meremehkan orang Ya Apalagi Klub ini ya Diremehkan Malah dihabisin Malah Malah Hali kita udah puas ya kalau juara berarti memang rezekinya kita sama memang hadiah dari Tuhan dari Allah buat kita semua mudah-mudahan kita juara dan bisa membungkam murid-murid sombong salam semuanya terima kasih salam juga buat Kang Dede Mulyadi nanti maaf kalau udah di-tag ini ini subscribe channelnya Kangholik ya ada di deskripsi namanya HDPI bukan nang neng no kalau nggak cari aja di deskripsi Terima kasih Assalamualaikum